Yang tak sempurna dan tak ada salah Namun di hatiku hanya satu Cinta untukmu luar biasa Aku memang manusia biasa Yang tak sempurna dan tak ada salah Namun di hatiku hanya satu Cinta untukmu luar biasa Cinta untukmu luar biasa Kalau saya hari ini mungkin banyak sekali yang ingin ngobrol sama Niki secara langsung Tidak dengan membuat Niki marah atau apapun itu Tapi ini adalah bagaimana saya ikut merasakan air mata yang dirasakan Niki sebagai seorang ibu Jadi banyak yang aku mau tanyakan sama Niki hari ini Mungkin salah satunya ada melalui artikel ini Nikita Mirzani meminta polisi tidak lakukan visum kepada anaknya Sampai visum Niki Jadi Niki dapat laporan polisi lagi Yang harus aska itu dibawa ke polda dulu Abis itu baru ke rumah sakit cipto untuk dites kejiwaannya Saat itu Niki gak takut Cuma nanti Niki hancur gitu Kok anak Kenapa ya anak gue Anaknya baik-baik aja Dites kejiwanya Iya Oke dasarnya apa itu Iya itu karena katanya Niki melantarkan anak Menetapkan anak di tempat yang salah Itu suratnya yang berbunyinya seperti itu Menetapkan anak di tempat yang salah Dan penelantaran anak Emang ada gambar apa yang salah maksudnya? Gak ngerti Terus mau suruh dibawa Panggilan ke satu Niki gak dateng memang Karena buat Niki Ini lucu gitu Terus gak lama Niki diemin panggilan kedua dateng Baru Niki disitu mulai kayak Kayaknya kok semakin Niki diem kok semakin Niki diinjek ya gitu Akhirnya Niki telepon Kak Seto Karena Kak Seto tau banget ceritanya dari awal sampai sekarang Kenapa terjadinya pertikaian seperti ini Dan Alhamdulillah Kak Seto juga jadi orang yang sangat netral Dia dateng ke rumah Niki Dia lihat rumah gitu Dia ngobrol sama Aska Dia bantu Niki banget Terus dia bikin surat bahwa Aska dalam keadaan yang baik Tidak terjadi satu apapun Bisa diajak komunikasi Anak yang bahagia dan cinta sama miminya Yaudah dari situ Gak tau dia ada laporan lagi atau gak Atau panggilan lagi Niki sih udah pasrah kok Kalaupun nanti misalkan Niki harus di penjara karena Niki Dituduh melantarkan anak Ikhlas Tapi kalian jangan salah Setelah Niki keluar dari penjara Niki akan balas kalian satu-satu dengan cara Niki Halau ya Dan jangan Muntah-muntah Niki dalam penjara terus Kalian bisa bawa Aska gak ada Di belakang Niki banyak yang akan bantu Niki Pasti Terutama Kocen Kak Fitri Dari kemarin Niki tuh udah siapin semua Kalau Niki kenapa-napa Hakkasu itu akan jatuh ke tangan Kak Fitri You cannot do anything with me With my and my kids Niki udah siapin semua Oke Mungkin Untuk Manis yang ada di rumah Ini Kalau Saya Ini dari kacamata saya Sebagai orang tua Ketika anak kita Mungkin kita ribut dengan pasangan kita Kita meminta anak kita untuk dites kejiwaannya Itu sih Cukup Membingungkan ya Buat saya Dan juga Yang paling itu lagi adalah Niki ini Biasanya dia open public Semua hal dia ceritakan Sampai dia beli rumah pun semua dia ceritakan Gitu Jadi kenapa mungkin Niki marah Ini Ini pendapat saya Ya Kenapa Niki marah Yang letak diterlantarkan itu dimana Karena semua Dari dia beli rumah Sampai dia beli pernikah Marmandi aja dia instastory Dia ceritakan semuanya di media Gitu Jadi itu yang membuat Niki itu Sedih dengan mungkin Dia dilaporkan Menelantarkan anak Dan Anak harus dites Kejiwaannya Kalau seandainya Mungkin saya tanya balik Bagaimana kalau jika Aska sudah besar nanti Tahu Kalau salah satu diantara orang tuanya Meminta Untuk dia dites kejiwaannya Lalu bagaimana Kalau saya tanya balik lagi Bagaimana dengan pertanyaan teman-temannya Aska Ya Lingkungannya Aska Apakah kita tidak berpikir panjang ke depannya Untuk melakukan hal itu Ini jika Ya Jika itu benar Ingin dilakukan Jadi ada baiknya Mungkin Fokus dengan hal yang ada terlebih dahulu Jika semua permasalahan bisa bicara dengan baik Buat saya baik Tapi kalau sampai meminta anak Untuk dites kejiwaannya Saya tidak bisa Saya hanya bisa tarik nafas panjang Yang harus kita lakukan Yang kita pikirkan adalah Bagaimana masa depan anak itu Teknologi semakin canggih Mereka bisa browsing Nama mereka Jejak digital Jejak digital itu Susah untuk dihapuskan Itu yang pernah terjadi Ketika ada anak Ada orang lain yang menghina anak saya Saya benar-benar sampai saya tuntaskan Sampai ke pengadilan saya tuntaskan Karena jejak digital itu tidak bisa hilang Tapi jika orang tuanya pernah melakukan perlawanan Minimal Kalau saya ada usia panjang Saya bisa menjelaskan Tapi kalau saya tidak ada usia panjang Minimal jejak digital yang saya lakukan itu Bisa membuat anak saya Oh ayah saya pernah membela saya pada saat itu Jadi ini harus dipikirkan juga Psikologi anak Makanya gue nanya Kalau kita konsultasi ke psikolog Sama kayak Ini kemarin gue banyak masalah dan lain-lainnya Yang gue lakukan adalah Gue konsultasi ke psikolog Mungkin orang banyak tabu tentang psikolog Sangkanya gila Sangkanya gila Padahal ke psikolog itu membuat kita Jauh lebih tenang Bijaksana Mengambil keputusan Dan dicari permasalahan utamanya Yang membuat kita gelisah apa Gitu ya Itu yang mungkin harus kita pikirkan Kalau ini aku dari kacamata Orang tua tentang masa depannya Aska Oke Aku punya tayangan Niki Buat saya dia super mom Dia wanita yang hebat Terlepas dari dia suka bicara dengan teman-temannya Ya Dia Apa adanya Terlepas dari kesalahan yang Niki lakukan Itu kita balikin lagi Dia adalah manusia Yang tidak peluput dari kesalahan Tidaklah sempurna Ya Bahkan masih sama-sama makan nasi Kakinya masih sama-sama napak Tapi Wanita hebat ini Kami merangkum Bagaimana kedekatan dan kebersamaan Nikita Mirzani Bersama Aska Ini dia Jadi Aska itu panggil Niki Ami Ami Jadi yang Kalau saya sih ngeliat Niki Kayaknya Yang dilakukan Niki saat ini Di rumah jadi kayak Ngeliat Aska jadi kayak Ketakutan Takut Tidak bisa Bersama lagi Takut Banyak segala hal Kak Jadi Saya tahu mungkin Banyak orang yang Niki marah-marah Tidak beretitude Tidak ini Tapi Saya tahu itu sebenarnya Niki tidak ingin lakukan Tapi karena Dia sangat terdesak Dengan segala sesuatu Yang terjadi Jadi Apa ya Ini kalau saya ngomong Bahasa orang tua gitu ya Jadi ngeliatnya Sedih gitu Sampai Sampai segitunya Seorang wanita Buat saya Sehebat itu wanita Jadi Buat Niki So Jangan khawatir Saya percaya Aska Suatu saat besar nanti Bahkan Dari tayangan Bronis ini Dia tahu bagaimana Amiknya sayang sekali Dengan dia Untuk Niki Amiknya cinta sekali Dengan Aska Bahkan Tidak hanya dengan Aska Dengan ketiga Anaknya Niki Niki tidak Berbelas kasihan Kepada siapapun Dia membesarkan Dia sendiri Dia syuting sinetron Pulang pagi lagi Pagi berangkat Pagi nyiapin anak lagi Dan itu Buat saya Tidaklah mudah Jadi Untuk Niki Suatu saat nanti Jika Aska Menonton tayangan ini Dia mengerti Tayangan ini Niki mau ngomong apa Sama Aska Aska Mimmy Love you so much Seperti yang Mimmy bilang Setiap hari Buat semua Anak-anak Mimmy Jangan pernah benci Seorang yang pernah jahat Sama kita Itu aja Dan sampai kapanpun Aska juga harus Tetap menyayangi Kedua orang tuanya Gitu ya Jadi Ajaran dari Niki Kita Buat saya Itu ajaran yang baik Buat Aska untuk tidak Membenci bapaknya Tapi Bahkan justru Memaafkan apa yang Bapaknya sudah lakukan Siapakah Orang hebat Di belakang Nikita Ini Aku punya foto-foto Nikita bersama Salah satu wanita hebat Yang Selalu berdiri Di sebelah Nikita Di belakang Nikita Dan selalu ada Di garda depan Untuk membela Nikita Aku punya foto-fotonya Siapakah dia Kapitri Salhutero Nik Seberapa besar sih Supportnya Kapitri Bersama suaminya Untuk Nikita Besar banget Dia orang yang Nggak Lihat Niki Dengan Latar belakang Niki Dia Sayang banget Sama Niki Sama anak-anak Kayak sekarang Aska lagi Sama Kocen Dadinya Jojo Salat bareng Di masjid Di jeput Sekolah Saya Mungkin Terima kasih banget Buat Kak Fitri Sama keluarganya Karena sampai detik ini Nggak pernah tinggalin Nikita sedikitpun Tiap hari Selalu WhatsApp Laki apa adeknya Good morning Selalu begitu Dan itu udah jadi Kebiasaan Nikita sama Kak Fitri Tiap hari Jadi Sampai detik ini Niki bisa kuat Karena support dari Kak Fitri Dan Itu yang Kita lihat Bagaimana Nikita Mirzani Sangat amat sayang Dengan Kak Fitri Sangat amat cinta Dengan Kak Fitri Dan Untuk Nikita Mirzani Boleh nengok Sampai kita datangkan Terima kasih Boleh nengok Mengeluarkan air matanya Sama Kak Fitri Saya jadi sedih ada disini Nikita ini wanita hebat Koko Ruben Wanita yang jarang sekali Mengeluh sebetulnya Tapi Aku bisa lihat dari Matanya Dia gak usah ngomong apa-apa pun Aku udah tahu Apa sebetulnya yang dia rasain Terutama akhir-akhir ini ya Dan memang aku itu selalu bilang ke Niki Nggak boleh mellow ya Kan kalau Nikinya sedih Kasian Anak-anak Terutama masih ada yang kecil kan Tapi Untuk keseluruhan Niki ini Bener-bener Mama Bisa menjadi ayah yang hebat juga Buat anak-anaknya Terutama buat Aska ya Buat Aska Nah ini Kak Fitri Ini yang aku pengen tahu juga Yang paling sering dicurahatin Sama Nikita ini Apa sih Kak? Keadaan dia yang sekarang banyak tekanan Sebetulnya Kalau Masalah yang lain sih Niki gak Gak terlalu Ini ya Dia tuh karena orangnya tough banget Dia mau ribut sama siapapun Dia gak pernah Apa namanya Sedih gitu lah Dia ngerasa Oke Dia selalu bilang sama aku kan Kak Fitri Kak Fitri jangan marah ya Aku begini Tapi aku diduluin Oke aku diem Aku gak pernah mau ikut campur Sebetulnya Karena aku berpikir Oke ini di profesinya Pelan-pelan aku mengerti Bahwa di dunia ini Ya kalau dia diem aja juga salah Ngomong juga salah Tapi akhir-akhir ini Memang kalau masalah anak Aku sedikit Mau gitu Bersuara Contohnya aku kesini Karena ini menurut aku sih Udah Keterlaluan Oke Kak Sampai Nikita Mirzani Membuatkan surat kuasa Ya Jika dia terjadi apa-apa Itu Kak Fitri adalah Yang berhak untuk Menjaga Aska Sampai segitunya Kak Ya Itu kita bahas tadi malam terakhir Di kesedihan dia ya Sebelum tidur Karena dia takut sebetulnya Yang dia mengeluapkan emosinya Di salah satu acara Itu dia takut aku marah Setelah Dia lakukan itu Terus dia telepon aku Terus aku liat tayangannya Aku nangis malah Aku gak pernah nangis selama ini Apapun aku gak pernah nangis Tapi acara itu tuh Bikin aku tuh nangis Oke aku bisa terima Niki marah ya Mungkin udah sepantasnya Niki marah Tadi malam kita ngobrol Kakak kalau ada apa-apa Terjadi dengan aku Ingat ya Aku tutipin semua Anak-anak sama kakak Iya Tapi aku bilang sama Niki Niki hukum Hukum di kita itu Apa sih Kan cuman Apa ya Hukum dari masyarakat itu Akan lebih Kejam dari hukum itu sendiri Kalau saat ini Niki bersuara Bukan berarti Niki Mau ngebangkang Atau mau ngelawan Aku saksinya Apa yang dituduhkan itu Gak ada sama sekali Yang dia lakukan Ngeliat semuanya Ngeliat semuanya Karena sehari-hari Selama aku sih Hampir setiap hari Aku tuh selalu Selalu pantau ya Karena kan Anak-anaknya juga Butuh sebetulnya Butuh figur ayah Terutama Aska Aska kan seumur dengan anak aku Jadi kemana-mana Selalu dibawa Sama aku Sama suami Ini Aku suka ngeliat Story-nya Kak Fitri Nikita Bagaimana Aska main juga Sama anaknya Kak Fitri Satu sekolah makan sekarang ya Satu sekolah Akhirnya Niki sama aku sepakat Biar dia juga Gampang Gampang gitu Kan apa-apa Jojo Apa-apa Aska Jojo berdua Udah dipindahin satu sekolah Pas kebetulan juga Satu kelas Satu kelas Sekolah seumuran Nik Ini Kayak Dapet malaikat Nasi Nik Yang tiba-tiba Di saat kayak gini Ada Sosok wanita hebat Yang Mungkin Kak Fitri Dengan sebudang kesibukannya Tapi masih mau punya waktu Untuk lo Niki Blessing banget sih Kayak Apa ya Karena Niki Sampai detik ini pun Masih suka Sampai detik ini pun Masih suka mikir gitu Kok mau sih Kak Fitri ya Kita kasih semangat ya Sama Nikita Mirjani Inilah Kejujuran sebuah sahabat Buat saya Kak Fitri ini Kak Fitri Bersama Nikita Menunjukkan bagaimana Artis seorang sahabat Artis seorang kakak Saudara Bahkan orang tua Sekaligus Pesan Kak Fitri Yang selalu Kak Fitri Kasih buat Nikita Ini apa Biasanya Kalau aku sih simpel Semua orang tua Rasanya di dunia ini Simpel ya Hidup itu buat anak Niki udah punya anak Ya apapun yang Niki lakukan Satu berpikir tentang anak Kedua berlaku buat anak Dan berjuang buat anak Itu aja Aku selalu pesen itu ke Niki Kalau untuk yang lain-lain Masalah rejeki Apapun itu Allah Udah atur lah Tapi untuk Anak Niki harus berjuang Berjuang Untuk kebenaran Dan Ada berita yang memang Aska harus dicek Kejiwanya Kalau Kak Fitri Itu gimana Ya itu sah-sah aja sih Menurut aku Orang menginginkan Hal seperti itu Tapi kan balik lagi Apa pantas Seorang anak Dibawa ke Karena hukum Aku aja yang udah dewasa Masuk ke kantor polisi Itu takut Aku ya loh Mungkin ke Ruben juga Siapapun disini Masuk Gak punya masalah pun Aku tuh takut Bayangkan anak-anak Yang akan dia siap Sampai besar Sebenarnya Kak Fitri kan juga Bisa ngeliat Kalau misalnya Aska dalam keadaan Yang kurang Kurang oke lah ya Maksudnya Aska sama Jojo kan Dalam kesehariannya Dalam pengawasan Kak Fitri dan Niki Pasti Kak Fitri juga bisa Bisa bilang ke Niki Kok kayaknya Aska gini Sebentar selama ini Juga fine-fine aja kan Aska itu Gak ada perubahan Sama Jojo Untuk gembiranya Untuk apapun Gak ada perubahan Jadi kalau ada berita yang Pengen dicek Tertekan Tidak bahagia itu Berlebihan sih Menurut aku Gak sama sekali Jadi Kak Fitri ini Bisa menjadi Saksi mata bagaimana Niki Membesarkan Aska Sebenarnya Sebahagia apa Aska Karena Sampai anaknya Kak Fitri sendiri Bersahabat dengan Aska Jojo dan Aska itu memang Mereka Sahabat yang tidak dipisahkan Sampai satu sekolah Sampai akhirnya mereka Satu kelas juga Itu buat saya sih Itu keren banget Dan Aku kepengen Buat semuanya Kita bisa lihat Bagaimana Niki dan Kak Fitri Bisa Berpelukan Memberikan support Ini adalah arti sahabat Yang sesungguhnya Kak Fitri Dan judulnya kita Kita akan kembali Setelah yang satu ini Tetap di Brownies Obrolan Bagi